Hai, saya Titi DJ. Senang banget akhirnya bisa ada di Kumparan. Dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang single terbaru saya, Imajinasi. Oke, single Imajinasi itu lagunya sebenarnya tentang kayaknya sudah banyak yang pernah mengalami pasti. Ada sebuah perasaan yang nggak jelas gitu rasanya. Jadi gimana sih kok dalam satu hubungan gue kok dibikin seperti ini gitu. Gue pengen sekali-sekali lo ngerasain apa yang gue rasain. Jadi coba deh, Imajinasiin deh. Pasti lo akan bisa ngerasain apa yang gue rasa. Gitu lah kurang lebih, liriknya cukup seperti itu. Ini lagu ciptaan Indah Anastasia. Dia adalah mahasiswi dari Institut Musik Indonesia. Dan musiknya dikerjain oleh Toh Pati. Tentu mau, kenapa nggak? Karena kalau Toh Pati saya memang sudah kesekian kalinya bekerja sama dengan dia. Baik dalam rekaman maupun dalam sebuah konser. Buat saya Toh Pati adalah seorang musisi Indonesia yang buat saya sangat baik sekali. Baik dalam hal dia bisa menerjemahkan apa maunya lagunya. Moodnya lagunya mau dibawa kemana dia tahu banget harus gimana. Terus kalau Indah Anastasia terus terang ini saya lagunya dikasih oleh ANR dari label. Waktu saya didengerin lagu itu saya langsung tertarik gitu ya. Karena lagunya itu sebenarnya temanya umum ya. Tapi pemilihan kata-kata dalam liriknya. Rangkaian kalimannya itu yang membuat itu tidak umum. Tadinya agak ragu-ragu mau nyanyi lagu ini. Karena kan di rentang usia saya seperti sekarang ini sepertinya hal-hal kendala dalam hubungan seperti itu. Biasanya kita sudah ah, lewatin aja biasa ah. Tapi saya terus kembali lagi berpikir ah usia berapapun kalau misalnya memang mempunyai masalah dengan pasangannya pasti akan ada aja gitu. Sama sekali gak sengaja bahkan saya sempat gimana ya kalau lagunya judulnya Jangan Imajinasi. Karena kok kayaknya, nanti orang menyangka bahwa ini adalah remake atau recycle album lama. Padahal yang dulu hanya judul album. Imajinasi. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kenapa enggak kalau kita pakai Imajinasi lagi kan. Karena memang di lagunya ada lirik yang mengatakan Imajinasi gitu. Tadinya saya sih pengennya luka tak berdarah judulnya ya. Tapi enggak ah. Kayaknya Mbak Titi gak pantas deh punya judul lagu luka tak berdarah. Jadi akhirnya Imajinasi. Lebih elegan katanya. Karena ada kalimat ini bagai luka tak berdarah gitu. Sempat terjadi perdebatan gitu waktu rekaman. Ini luka kok gak berdarah? Biasanya kan luka itu kan atau luka yang tidak berhenti berdarah. Terluka terus. Oke kalau itu sudah biasa gitu kan. Jadi perdebatan di dalam studio waktu teh vokal gitu. Ada hal-hal yang technically yang kadang-kadang kita sebagai penyanyi itu suka terbawa emosi. Jadi ingin show off gitu bahwa gue tuh bisa loh begini nyanyinya gue bisa loh begini. Tapi nah dibutuhkanlah vokal director di situ. Jadi vokal director yang kadang-kadang meredam emosi kita saat kita di studio. Nah ini ada petua juga yang saya ingat banget dari almarhum Elfa Sesyoria. Yang mengatakan bahwa pada saat rekaman lebih baik sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Supaya pada saat orang pertama kali dengar lagu itu orang akan tertarik. Ya bukan tertarik karena kita membawakannya dengan sederhana tapi dengan rasa. Ya kan kalau misalnya kita mikirin tentang teknik tapi tidak ada rasa. Pasti orang akan merasa nyanyinya bagus sih tapi gak ada jiwanya gitu. Nah itu yang kadang-kadang terjadi perdebatan gitu. Akhirnya seringkali kompromi gitu. Oke yaudah bagian ini bagian gue ya ini gak bisa diganggu gugat pokoknya gue maunya begini gitu. Oke tapi akhirnya semuanya itu ya musyawara gitu kan. Nah kebetulan waktu itu saya ada event di sana. Saya tawarkan, saya propose ke label. Gimana saya mau ke Praha nih ada event di sana nyanyi. Gimana kalau kita extend, kita bikin video klip, lagu imajinasi gitu. Boleh juga deh gitu. Soalnya kan kebetulan lagi musim dingin, lagi salju gitu. Jadi kayaknya akan ngeblend gitu sama mood lagunya gitu. Kita puas banget shooting di sana. Apa namanya, dapat lokasi-lokasi yang bagus juga. Lokasinya tuh sebenarnya adalah lokasi obyek pariwisata yang sangat ramai oleh turis. Nah jadi beberapa kali kita bangun pagi khusus untuk ngejar supaya jangan ada turis. Dan ini ada satu jembatan namanya Charles Bridge. Itu adalah satu landmark yang sangat terkenal dari Praha gitu. Jadi orang belum ke Praha kalau belum ke Charles Bridge. Nah itu saya dapet lagi kosong banget belum datang turis. Sampai temen saya pernah ada yang nanya, Gila Lati, lo bayar berapa lo nutup Charles Bridge gitu. Itu kan rame banget tuh. Oh iya, gue apa namanya, mahal bayarnya. Padahal sih enggak. Padahal siasatnya itu. Terus dapet salju juga. Pas hari keberapa gitu ya, Kita habis di hotel tiba-tiba lihat jendela. Kok ada salju? Wah langsung, wah salju, ayo shooting, shooting, shooting. Shooting lagi. Soalnya orang hotelnya bilang, Wah kita nggak pernah nih dapet salju, Wah ini udah lama nih gak dapet salju gitu. Jadi wah langsung lari terberit-berit ke bawah. Terus ya udah shooting. Jadi gini, saya tuh sebenernya ya, Saya menganggap diri saya di industri musik Indonesia ini adalah Seorang penyanyi yang sangat beruntung. Beruntung masih ada label yang ingin membuat album buat saya gitu. Terus beruntung masih diminta orang untuk nyanyi gitu. Beruntung mendapat satu manajer dan manajemen yang solid gitu. Yang tau banget mesti bagaimana gitu. Jadi kalau saya tidak dapat keberuntungan itu, Tidak dapat poin-poin yang saya sebutin tadi, Mungkin saya nggak akan ngeluarin album lagi gitu. Jadi kalau ditanya, ini apakah pembuktian? Enggak karena saya beruntung aja. Karena ya syukur Alhamdulillah saya masih diberi anugerah dari yang di atas untuk bisa tetap berkarya gitu. Syukur Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan. Supaya saya masih bisa bernyanyi. Dan betul kata kamu tadi, Bahwa ini adalah salah satu bentuk membalas kerinduan penggemar saya terhadap karya-karya baru saya gitu. Saya sih masih ingin mengeluarkan single-single lagi gitu sebelum album itu keluar. Karena materi lagu-lagu yang ada di album barusan ini bagus-bagus semua gitu. Jadi sangat sayang kalau, Kadang-kadang kita kan kalau bikin album, Keluar album, Terus hanya cuma satu dua lagu yang orang tahu gitu. Karena lagu-lagu lainnya bagus-bagus. Jadi saya inginnya, Label juga setuju bahwa kita keluarkan single yang banyak aja dulu ntar setelah itu baru. Banyak sebenarnya. Banyak gitu. Konser udah gitu. Tapi sebenarnya saya ingin mempunyai satu rangkaian konser tapi tidak harus dalam konsep grande. Jadi mungkin konser tapi dalam bentuk yang sederhana, yang simple, Yang gak usah banyak-banyak penontonnya tapi bisa menjangkau ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya saya pengen yang sampai sekarang belum kejadian.